Halo, kabar-kabar Bicita Akulele lagi lagi bersama saya Irfan hari ini saya mau share cara memainkan ukulele lagunya 420 yang judulnya Fana Melha Jambu sebenernya lagu ini tidak selesai kita langsung aja siapkan ukulelenya dan tuningnya kita samakan dulu dari atas sampai bawah ini nah pastikan tuning ukulelenya sudah sama ya langsung mulai aja oke kita mulai dulu dari intronya jadi sebenernya lagu ini gak terlalu susah chordnya intronya itu cuma ada dua chord eh dua chord E minor sama C cuman C nya yang dipake yang disini nih yang ditekannya senar kedua di kolom ketiga ini C juga sebenernya jadi kayak gini nih oh iya tiga ya sama ini sama ini jadi chordnya itu E minor C C nya yang disenar dua ya terus nanti E minor lagi C terus ke C minor nah terus kalo ada sedikit melodinya sedikit ini nah melodinya sedikit tuh jadi ini E minor cuma sinar pertamanya ditambahkan ke kolom ke apa ini kolom kelima ya jadi nah untuk petikannya lebih enak kalo diliat aja ya daripada dijelaskan terus terus nah pas mau pindah ya senar pertama nih lima ini ketiga dari yang kedua digeser ketiga C ya terus kesini nah ini senar pertama ya di slide dari kelima ke tujuh lagi kayak tadi lagi ke C ya C minor terakhirnya C minor nah jadi chordnya kayak gitu coba saya mainkan pelan-pelan ya tinggal Ini chordnya juga gampang, gak terlalu susah. Kita belajar dulu strumming atau kecokannya atau petikannya. Kita lakukan kayak gini aja. Jadi, bawah, atas, terus di mute. Di mute tuh gak dibunyiin. Jadi, bawah, atas, atas, bawah, atas, atas. Jadi, bawah, atas, cuman yang keduanya bawahnya itu gak dibunyiin. Gitu nih. Nah, kayak gitu. Itu hampir sama strummingnya dari awal sampai akhir kayak gitu sih kalau saya. Jadi, pas nyanyinya di G-nya gampang. C minor. Ini B minor tujuhnya seperti biasa. Cuma lurus. Ini C minor tujuh. Gulak-balik verse-nya dua kali ya. B minor tujuh ya. Di blok. Kelom dua di blok semuanya. Ini C minor lagi. Terus masuk ke bagian precorus itu ya. Tersalurkan. Ini B minor tujuh. Aliran saraf untuk Martin tua. Media. A minor. Membuka. C minor tujuh. Bidang sara sore hari ku. Ini dari G. Sore hari ku. Ini D. D-nya cuma senar kedua dan ketiga di kolom kedua ya. D. Berdansa sore hari ku. Ini D ya. D-nya yang senar kedua ketiga di kolom kedua itu aja. Berdansa sore hari ku. Sejiwa alam dan dunia ku. Ini E minor. Melemur sifat kaki ku. Ini C minor. Ini ke B minor tujuh. Ke E minor tujuh. Ke E minor. Ini ke C minor. Nah, balik lagi ke verse lagi. Nah, terus yang rev kedua ini chordnya agak sedikit beda. Sebenernya leriknya sama ya. Kalau yang tadi. Berdansa sore hari ku. Kalau yang kedua ma. Si chordnya itu dari A minor. Berdansa sore hari ku. Siwa alam dan dunia ku. Melambur sifat kaki ku. Nah, itu chordnya itu dari A minor. Ini D tujuh ya. G minor tujuh. Kayak C minor tujuh cuma di gesers. Ini D tujuh jadi. Minam saya sore hari ku. Sejiwa alam dan dunia ku. A minor lagi. Melambur. D tujuh. Leput kaku ku. Menarilah. Ini agak beda nih. Jadi. Menarilah. D tujuh. Lalu ke B minor tujuh. Menarilah. D tujuh. Menarilah. D tujuh. Dengan ku. Genggam coklat ku. Chodnya sama tuh. Dari. A minor. Genggam coklat ku. D tujuh. Menarilah. Genggam coklat ku. Nah gitu sih. Kurang lebih kayak gitu chordnya. Jadi. Tadi tuh ada chord apa aja sih. A minor. D tujuh. D tujuhnya gampang ya. D tujuh. Kayak B minor tujuh. Tadi. Cuman. Senar pertamanya di. Kolom ketiga. D tujuh. Terus ini. D tujuh. D tujuh. D tujuh. D tujuh. D tujuh. Genggam dan cokelatku Mekutanku terdenganku Jadi Am7 Bm7 E7 Kurang lebih seperti itu chordnya Gampang Kawan-kawan bisa coba aja Semoga video ini membantu Terima kasih udah subscribe Sampai jumpa di video-video selanjutnya Aloha Sampai jumpa